Intro Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar teman-teman, sahabat Huzaifah Jasbi Channel Oke teman-teman, pada kali ini saya mau membuat tutorial bagaimana caranya mengkultur artemia Biasanya kan kalau teman-teman yang punya anakan cupang atau anakan ikan maskoki atau anakan ikan lainnya yang memang ukurannya sangat kecil Pada saat pertama kali menetas, itu kan pasti kita berikan bagusnya makan yang hidup ya teman-teman Karena biasanya itu sangat mengundang selera makan anakan ikan Dan saya sendiri, untuk anakan ikan maskoki itu saya berikan artemia Kenapa saya pilih artemia? Karena itu yang paling mudah lah, mudah didapatkan kalau menurut saya Karena kalau saya mengandalkan kutu air, itu tidak setiap hari ada Dan setelah saya hitung-hitung, ternyata biaya pakannya lebih mahal Saya menggunakan kutu air daripada artemia Makanya akhirnya saya memutuskan untuk rutin pakan anakan ikan itu saya berikan artemia Nah awal-awal saya mengkultur artemia itu saya dua kali gagal teman-teman Kenapa? Karena saya kebanyakan garam Jadi kalaupun garamnya terlalu banyak Itu ternyata tidak bagus juga untuk kultur artemia Itu saya dua kali gagal Akhirnya saya tanya-tanya kepada teman saya Ya ini DNA fish DNA fish itu Saya tanya kepada beliau Akhirnya saya coba, ternyata berhasil Makanya saya berbagi lagi kepada teman-teman yang mungkin masih bingung Gimana sih cara mengkultur artemia yang benar Oke teman-teman Langsung aja Pertama-tama yang harus kita siapkan Ini adalah wadah untuk penetasannya Saya sendiri menggunakan botol bekas air mineral ya teman-teman Jadi ini bekas air mineral Saya potong Dan saya sediakan dua botol Saya potong seperti ini Ini Nah ini sebagai tempat wadahnya Ini sebagai dudukannya Jadi dia seperti ini Kita tinggal taruh aja seperti ini Ini airnya kurang lebih 300 ml ya teman-teman Jadi ini 300 ml Saya taruh sampai segini ukurannya Saya taruh sampai segini ukurannya Nah 300 ml itu Nanti kita butuhkan garam Ya ini saya menggunakan garam ini Ini garam ikan ya Ini murah sekali Kalau kita beli di tokoi kan hanya 3000 3000 rupiah saja seperti ini Ini cukup untuk beberapa kali kita kultur Saya menggunakan garam ini Saya menggunakan garam ini Nah kita Untuk air yang Volumenya 300 ml Terus saya menggunakan garam Hanya Satu sendok saja teman-teman Ya Jadi kita gunakan satu sendok garam saja Ini Kita taruh disini Nah kita seperti ini Oke kalau sudah Kita hidupkan Airatornya Oke kita coba hidupkan airatornya ya Nah Ini seperti ini teman-teman Kita biarkan sampai garamnya itu teraduk Ini kita taruh bawah Nanti dia garamnya berputar sendiri Nanti teraduk Oke kita tunggu Beberapa saat Sampai garamnya itu benar-benar Merata dengan air Nah nanti Ketika garamnya sudah Tercampur rata Jangan lupa kita berikan ini Saya menggunakan ini yang Kurang 50 gram Saya beli 50 gram saja Jadi saya tidak Menggunakan alat Apapun teman-teman Jadi hanya menggunakan selang ini saja Kemudian saya jepit menggunakan karet Dan selangnya saya arahkan ke Pala botol Jadi seperti itu saja sistemnya Dan alhamdulillah Itu selalu berhasil Tercampur yang saya coba ini Itu selalu berhasil Ternyata kuncinya ada pada garam Ketika garamnya terlalu banyak Itu ternyata bisa membuat Kegagalan pada saat kita Kuntur artemianya Nah ini sudah Garamnya sudah tercampur ya teman-teman Sudah tercampur rata Kita tinggal pakai artemianya Ini biasanya dalam waktu kurang lebih ya Kalau Merek-merek tertentu Saya menggunakan merek Yang umum di pasaran saja Seperti ini Kita tuangkan saja Itu kurang lebih 24 jam 24 jam kurang lah Ada yang 16 jam 18 jam itu sudah menetas Tapi memang tidak merata Untuk lebih merata lagi Kita bisa sampai 24 jam Atau 26 jam itu lebih merata lagi penetasannya Jadi hasilnya lebih maksimal Sebenarnya kita biarkan sampai Satu hari lebih pun Artemia itu tetap hidup ya teman-teman Asalkan Airator itu selalu hidup Airnya Jadi yang penting Artemia itu selalu berputar Karena kalau dia diendapkan Airatornya berhenti Itu biasanya dia akan mengendap Lalu akan mati Jadi pastikan Kalaupun 24 jam lebih Ya itu Airatornya selalu Hidup Berjalan Seperti ini Dia berputar sendiri Nanti dia tercampur sendiri ya teman-teman Ini Dia nanti akan Tercampur dengan Sendirinya Kita Pakai lagi ya Kita tambahkan Tergantung kebutuhan Pakan Anakan kita ya teman-teman Nah ini yang Contoh Sudah jadinya Teman-teman Nah ini yang Sudah Menetas Teman-teman bisa lihat Warnanya sudah Berubah Ini warnanya Masih bening Ini sudah sedikit Adakah Ke coklat-coklatan ya Karena Artemia nya sudah Menetas Ini tinggal kita Panen saja Nanti di video selanjutnya Akan saya Praktekan bagaimana Cara mudah Memanen Artemia Nah ini kita Tinggal tunggu 24 jam Kurang lebih Dia akan Menetas Teman-teman Jadi mudah Sekali sebenarnya Cara Kultur Artemia Insya Allah Ini 100% Cara ini Berhasil Jadi intinya Itu jangan Berlebihan dalam Penggunaan garam Pada saat Kultur Artemia Karena pengalaman saya Ketika garamnya terlalu banyak Dia gagal Tidak jadi Jadi cukup untuk Ini ukuran Kurang lebih ya 300 ml Itu saya gunakan 1 sendok makan Garam Ikan Itu cukup Seperti ini Oke kita Taruh Kita simpan Oke teman-teman Terima kasih Sudah Support Channel Ujai Fajasmi Ya teman-teman Semoga channel ini Selalu berkembang Dan Memberikan Sesuatu yang positif Untuk teman-teman Dan ini Anakan Ikan Maskoki Yang sedang Memakan Artemia Teman-teman Sudah saya Berikan Artemia Ini usianya Baru 2 hari Menetas Nah teman-teman Bisa lihat ya Itu Artemia Ya oke terima kasih jangan lupa like dan subscribe dan share jika video ini bermanfaat sekali lagi terima kasih salam sukses untuk teman-teman dimanapun berada sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh